Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nastain wala umirudin nyawadin Wassalatu wassalam wala asrafil ambiya il mursalin Sayyidina maulana muhammadin wala alihi wa sahabi ajmain amma ba'du Teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu, dimanapun kalian berada Yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah Dimana Allah membuka pintu surga seluas-luasnya Dimana Allah menutup pintu neraka setutup-tutupnya Dan juga dimana bulan ini Allah menggugurkan semua dosa-dosa hambanya Selebar-lebarnya Sebanyak-banyaknya Tetapi Tidak semuanya Orang yang melewati bulan suci Ramadan ini Mendapatkan keberuntungan Malah ada diantara mereka yang melewati bulan suci Ramadan ini Tidak mendapatkan apa-apa Dalam artian dia dalam keadaan bangkrut Dalam artian ibarat kita Masuk mal atau masuk pasar besar Dimana disitu ada sel gede-gedean Kita bawa uang Tapi kita tidak membeli apa-apa Sehingga kita pulang dari mal itu Tidak membawa apa-apa Dan tidak membawa oleh-oleh Siapa Bahkan Rasulullah meriwayatkan dalam suatu hadir Bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa Tetapi dia tidak mendapatkan puasanya Kecuali Lapar dan haus Siapakah golongan itu Yaitu orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan Yang pertama Yaitu Orang-orang yang melakukan Orang-orang yang berpuasa Tapi dia tidak mendirikan sholat Dia tidak mendirikan sholat Meskipun puasa dari fajar Sampai tenggelamnya matahari Tapi dia tidak mendirikan sholat Sama halnya Dia Puasanya tetap sah Tapi pahalanya luntur Kenapa? Karena sholat adalah pintu kebaikan As-sholatu imamuddin Miftahul jannah Miftahul khair Sholat itu adalah tiang agama Sholat itu adalah pintu kebaikan Sholat adalah pintu surga Jadi ketika kita Walaupun memperbayar amal di bulan puasa Memperbayar amalan sunnah Tetapi kita tidak mendirikan sholat Sama saja Puasanya Tidak mendapatkan apa-apa Ibarat kita punya uang 10 juta Kemudian kita masukkan ke dalam lemari Lalu kita tutup Nah kemudian Suatu hari kita Ingin membukanya lagi Tapi tidak punya kuncinya Nah ibarat kata seperti itu Kita punya amalan banyak Tapi kita tidak punya kuncinya Kunci itu adalah kunci ya Yaitu sholat Sholat adalah kunci semua amalan Ingat sholat adalah Sholat adalah amalan pertama Amalan awal Yang akan diperiksa oleh Allah SWT Dimana ketika sholat itu baik Maka tentu saja amalan lainnya tentu baik Namun ketika sholat itu buruk Tidak akan lagi diperiksa amalan-amalan lainnya Tidak akan diperiksa amalan puasanya Tidak diperiksa amalan zakatnya Karena sudah buruk puasanya Nah itu termasuk Orang-orang yang merugi Di dalam Dalam bulan suci Ramadan Kemudian apalagi Yang kedua Orang-orang berpuasa Tapi dia tetap Melakukan maksiat Dia tetap melakukan dosa Yang mana dia anggap biasa saja Contohnya misalkan Misalkan dia berpuasa Tapi dia juga bergosip Dia tidak ikut gosip bersama ibu-ibu Tapi dia follow akun-akun Instagram Akun-akun gosip di Instagram Nah itu sama saja membaca-baca Gosip-gosip di dalamnya Nah disitu termasuk orang-orang yang merugi Dalam bulan suci Ramadan Kemudian Orang itu berbohong Misalkan berbohong kepada orang tuanya Ataupun menyebarkan info-info hoax Di sosial media Itu sama saja kita Puasanya mungkin sah Tapi berkurang Pahala puasanya Kemudian apalagi teman-teman Yang ketiga Yaitu orang-orang Yang tidak mampu Memanfaatkan waktunya Tidak mampu Memanfaatkan waktunya Untuk hal-hal yang bermanfaat Seperti Membaca Memperbaya Membaca Al-Quran Karena apa Karena di bulan suci Ramadan ini Menjadi mulia Karena di dalamnya ada Al-Quran Semestinya Seharusnya Kita di dalam bulan suci Ramadan Memperbanyak Membaca Al-Quran Nah agar kita tidak rugi Setidaknya Kalau tidak bisa membaca Al-Quran Maka kita mendengarkan Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Begitu teman-teman Yang tadi Termasuk orang-orang Merugi Dalam bulan suci Ramadan Adalah Orang yang Tidak mampu Melakukan Orang yang Tidak melakukan Amalan-amalan Yang tidak menambah Keberkahan di Ramadan Orang-orang Yang melakukan Amalan-amalan Yang tidak dapat Memaksimalkan Ramadan itu Mari kita Isi bulan Ramadan ini Dengan hal-hal yang positif Dengan hal-hal yang Bermanfaat Mudah-mudahan Di bulan Ramadan ini Bukan hanya Ramadan yang basah-basi Tapi juga Ramadan yang Berkualitas Mudah-mudahan Di Ramadan ini Kalau kita ini Ramadan yang terakhir Mudah-mudahan menjadi Jalan Jalan kita menuju Surganya Allah Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan